Terima kasih Jika saudara menghadapi keputusasaan, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara Dia masih bekerja dan dia masih Tuhan Mungkin saudara merasa di dalam satu suasana keputusasaan Tapi ada seorang batu yang mengatakan Charles Al mengatakan bahwa Jika seorang mengatakan bahwa dia keputusasaan dan dia tidak ada harapan Dia sama dengan seseorang yang menutup pintu di wajah Tuhan Membanting pintu di wajah Tuhan Karena apa? Karena saudara berarti mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Tapi tidak ada orang yang putusasaan jika mereka menaruh harapannya kepada Tuhan Tidak ada yang putusasaan jika saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan Ada sebuah cerita Seorang pemain bola, anak kecil pemain bola sedang menonton pertandingan bola Dan ketika dia sedang menonton Dia sedang dengan semangatnya menyoraki timnya Dengan wajah yang senyum, tersenyum, sembringah Tiba-tiba seorang penonton datang kepada dia dan bertanya Hei, nak, berapa skornya? Dan dengan semangat, dia bilang 5-0 Dan kita kalah Dengan wajah yang sangat menarik sekali Penonton bertanya, loh, bukannya kamu malah sedih kok Kok malah kamu malah semangat mengatakannya bahwa kamu 5-0 Terus, baca itu menjawab Kenapa saya harus putus asa? Saya belum bermain Dia punya harapan Dia akan main Dia punya harapan dia akan main dan mungkin akan merubah sosahannya itu Itu adalah harapan Merasa kalah dan putus asa Itu adalah cara musuh menyerang kita Dia ingin kita merasa kalah Mereka ingin kita merasa takut Dilemahkan Dan musuh ingin melakukan itu kepada kita Dia ingin membawa kita ke satu tempat Dimana saudara merasa lemah Putus asa Dan dia ada jalan keluar Bahkan Ayub pun Pernah mengalami hal yang sama Di tengah-tengah pencobaannya Dia mengatakan bahwa Hidupku diakhiri dengan tanpa harapan Dan mataku tidak akan melihat lagi kesuka cita Ini adalah gambaran seseorang yang benar-benar terpuruk dalam kehidupannya Apakah saudara pernah mengalami itu? Apakah saudara pernah mengalami hari seperti itu? Saudara mengatakan bahwa saudara tidak akan pernah melihat lagi kesuka cita Tapi saudara Jika saudara pagi ini ada dan mendengar kotba ini Berarti saudara adalah pemenang Karena saudara sudah melalui tempat itu Dan itu adalah sesuatu yang seorang sembanggakan Ayo kita Tepuk tangan bersama Mari kita lihat dari kitab Ezekiel 37 Ezekiel 37 Di sini Ezekiel diberikan Tuhan visi dari Tuhan Dikatakan bahwa Lalu tangan Tuhan membawa dia Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling Dan sungguh amat banyak bertaburan di tengah lembah itu Tulang-tulang itu amat kering Ezekiel 37 Jadi gambaran ini yang dialami oleh Ezekiel Adalah gambar dimana saudara bisa bayangkan adalah sebuah lembah Yang dimana dipenuhi oleh tulang-tulang Adalah sebuah lembah yang mungkin dipakai untuk peperangan Mungkin dulu dipakai untuk peperang Dan rupanya mungkin mayat-mayat ini adalah mayat-mayat orang yang terkalahkan Yang dimana mayatnya dibiarkan saja begitu Sehingga tinggal tulang-tulang Tuhan mengatakan bahwa ini adalah gambaran bangsa Israel Ketika mereka dibuang Mereka seperti bangsa yang kalah Mereka terbuang Mereka tercerai berai Bahkan mereka kering seperti tulang-tulang ini Bahkan di ayat yang ke-11 Allah mengatakan bahwa gambar ini adalah gambaran bangsa Israel Dengan mengatakan seperti ini Mereka sendiri mengatakan Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap Kami sudah hilang Jadi ketika bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan ini Mereka digambarkan juga di Masmur 137-14 Dikatakan bahwa Di tepi sungai-sungai Babel Di sanalah kita duduk sambil menangis Apabila kita mengat sion Pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu Kita menggantungkan kecapi kita Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing Seperti hidup mereka sudah diambil dari diri mereka Mungkin sudah pernah mengalami hal yang sama Seperti saya Tidak ada gambaran yang bisa menunjukkan Betapa ngerinya Ketika kita memandang sebuah lembah penuh dengan tulang belulang Tapi mungkin hidup kita saat ini Sama seperti lembah tersebut Dimana kita putus asa Kita mencari mujizat Tetapi mungkin kita tidak punya iman Untuk percaya adanya mujizat Tapi harapan kita itu ada Dan ada di situ Bahwa sesungguhnya Allah sendirilah Yang memegang jawaban Atas keputus asaan hidup saudara Saudara tidak bisa menemukan Jawaban dari tempat lain Saudara bisa melihat di seluruh dunia Mereka mencari cara Dan akhir-akhir ini Dunia mencari jawaban kepada Tuhan Jadi ketika Yeshkel melihat lembah ini pun dengan tulang ini Dia mengatakannya Yang ketiga Yang ketiga Allah mengatakan Lalu ia berkata kepada aku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Hai Yeshkel Apakah kira-kira tulang-tulang ini bisa bangkit kembali? Bisa hidup kembali? Kalau dari saya jadi Yeshkel Saya akan mengatakan tidak mungkin Impossible Tidak mungkin Tidak mungkin tulang ini bisa hidup kembali Sama seperti hidup kita Mungkin ada kondisi hidup kita Di mana kita Kita bertanya Apakah hidup kita bisa berubah? Apakah mungkin Hal-hal yang sudah kita kehilangan Apakah mungkin kembali lagi? Kadang-kadang kita berkata seperti itu Kita mengatakan Tuhan Saya sudah melakukan banyak cara Saya sudah melakukan banyak berbagai cara Untuk berubah ini Untuk berubah hidup saya Dan saya tidak bisa melakukannya Jadi kadang-kadang kita merasa sudah selesai Sudah mentok Tetapi ingat Ketika saudara mentok Tuhan belum selesai Tuhan masih bekerja Bahkan Tapi Tuhan malah suka melakukan hal yang luar biasa Matthew 19 ayat 26 Dikatakan Bagi manusia ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu itu mungkin Ketika kita memandang lembah Penuh dengan tulang Kita akan memandang Itu adalah suatu keputusan Yang tidak mungkin Kemustahilan Tapi Yeskiel Dia ingat Siapa yang bertanya Mengenai tulang-tulang itu Dia ingat Siapa yang bertanya itu Jadi dia kembalikan pertanyaan itu kepada Tuhan Karena dia tahu Tuhan yang bertanya Dan dia menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Ya Tuhan Allah Tuhan Allah Ini adalah Ini adalah Yehova Adonai Bahwa dia adalah Allah yang menguasai segalanya Tuhan atas segalanya Dia menguasai segalanya Dia menciptakan segalanya Dia menjaga semuanya Dengan perkataannya Tuhan engkau yang tahu Bahwa tulang ini bisa hidup apa enggak Mungkin tidak Tapi Tuhan saya tahu Engkau yang tahu bahwa tulang ini bisa hidup apa tidak Ketika sesuatu putus asa Ketika saudara merasakan putus asa Bukan berarti putus asa itu Sudah dihadapi oleh Tuhan juga Dia menguasai segalanya Dan itu adalah hal yang sangat penting kita ketahui Karena dia adalah Allah yang penuh kasih dan penyayang Dan dia menguasai segalanya Jadi pertanyaannya Ini saudara kita dengar jawabannya Apakah Tuhan bisa menyinggarkan kembali tulang saudara yang sudah kering Apa menurut Yang akan saudara jawab Jika Allah menunjukkan Mengizinkan hal-hal yang penuh dengan keputusan yang terjadi dalam kehidupan saudara Dimana saudara merasa tidak ada lagi harapan Kira-kira apa yang saudara akan jawab Jadi kita akan bersama beriman Kita akan mengatakan bahwa Ya Tuhan Allah Engkau Allah yang mengetahui Apakah kekeringan rohani saudara bisa Segar kembali Jika Tuhan bertanya Apakah kebingungan rohanimu bisa tertolong Ataukah kesalahan hatimu bisa disembuhkan atau dibersihkan kembali Ataukah mungkin pernikahanmu bisa menemukan cintanya kembali Apa mungkin kesehatanmu Apakah bisa dikembalikan kembali Atau finansial saudara yang sedang dibebani Apa itu bisa diperbaiki Atau saudara bisa melampaui kecanduan ini Sesuatu yang saudara pegang selalu Dan bisa saudara lepaskan Apakah saudara bisa lepaskan Ya Tuhan Allah Engkau Allah yang mengetahui Karena kita punya Tuhan Allah yang mampu melakukan segala perkara Di dalam keputusan asaan adalah Dimana waktu kita tetap tahu bahwa Kita tidak punya kuasa Kita tidak punya kontrol Atau situasi yang kita hadapi Tapi ini adalah waktu yang sangat tepat sekali Bahwa ini adalah Tuhan Ini adalah waktu dimana Tuhan yang punya kuasa Jadi sekarang Yeskiel melihat Lembah ini adalah Lembah keputusan asaan Tidak ada pengharapan Tapi dia ingat Dia berbicara kepada Tuhan Allah yang maha hidup Lalu inilah yang Yeskiel perajari Bahwa perkataan Tuhan Membawa kuasa Dari Yeskiel 37 4 sampai ayat yang ke-6 Sampai ayat yang ke-8 Dikatakan bahwa Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini Katakanlah kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Mendengarlah firman Tuhan Bagi minat firman Tuhan Aku memberi nafas hidup ke dalammu Supaya kamu hidup kembali Aku akan memberi urat padamu Menumbuhkan daging padamu Aku akan menutupi kamu dengan kulit Dan memberikan kamu nafas hidup Supaya kamu hidup kembali Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Yeskiel 37 Aku bernubuat seperti diperintahkan Dan segera sesudah Aku bernubuat kedengaran suara Sungguh Suatu suara berderak-derak Dan tulang-tulang itu bertemu Satu dengan yang lain Sedang aku mengamat-amatinya Lihat urat ada Dan daging tumbuh padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernafas Jadi disini Yeskiel Sedang bicara Kepada tulang-tulang Yang berserakan Jadi ini aneh sekali Yeskiel sedang bicara Kepada orang Kepada Makhluk Kepada satu yang mati Tapi Tuhan yang menyuruh Dia untuk bernubuat Bernubuat bisa berarti Membicarakan mengenai Apa yang akan datang Tapi dalam kasih Yeskiel Bernubuat adalah untuk Membicara dengan kuasa Ini Gambaran ini Bukan bicara mengenai Penciptaan yang baru Tetapi lebih kepada Merestorasi Tuhan memperbaiki Sesuatu yang sudah ada Sesuatu yang sudah mati Tuhan bangkitkan kembali Sudara bisa memperhatikan Langkah-langkah Atau step-step Dimana Tuhan Dimana adanya Perubahan langkah-langkah Yang terjadi Kepada tulang-belulang tersebut Pertama tulang itu bergerak Terus mulai sambung-menyambung Terus mulai tumbuh daging Tumbuh urat-urat Tetapi Setelah menjadi tubuh yang lengkap Tetapi belum ada kehidupan Sama seperti hidup kita Mungkin hidup kita Seperti tulang-belulang ini Harapan untuk hidup itu Bertumbuh Sedikit demi sedikit Dan itu kan Membangun Saling membangun Dan membangun Dan bertumbuh Dan bertumbuh Dan bertumbuh Dan itu adalah cara Tuhan bekerja Tuhan bekerja dengan Sedikit demi sedikit Untuk mulai tumbuh Dengan iman kita Dengan percaya kita Dengan iman kita Dengan percaya kita Tuhan mulai menumbuhkan kita Kedampang harapan kita Bisa saja Tuhan Dengan menyetikan tangannya Dan semua terjawabkan Tapi tidak Dia menggunakan Yeskiel Untuk bernubuat Kepada Yeskiel Karena perkataan Allah Adalah agen Dari perubahan itu Ketika kita Memperkatakan firman Allah Kepada Sesama kita Kita Memperkatakan firman Allah Kepada musuh kita Kita membawa Perubahan Kepada Itu akan membawa Perubahan kepada Harapan orang yang Mendengarkannya Karena dikatakan Dalam Hebrani 4 Ayat 12 Bahwa Sebab firman Tuhan Adalah hidup dan kuat Kita mengatakan Firman Tuhan Satu dengan lain Ada kuasa Ada kehidupan Ada kuat Kita harus mulai Melatih ini Salah menguatkan Dengan firman Tuhan Satu dengan yang lain Masmur 119 49 Ingatlah firman yang kau katakan Kepada hambamu Oleh karena Engkau telah membuat Aku berharap Charles Spurgeon mengatakan Kalau engkau ingin Ada kebebasan dalam hatimu Dalam sikapmu Dalam perubahan Pikiranmu Dalam pernikahanmu Dalam keluarga Jika engkau ingin ada Perubahan Ada pembebasan Engkau harus Mulai Membebaskan Firman Tuhan itu Bekerja Membebaskan Firman Tuhan itu Bekerja dalam hidup kamu Dan itu yang Membuat perubahan Dalam kehidupan kamu Firman Tuhan Ada yang kuat Dan hidup Firman Tuhan Firman Tuhan adalah Firman Tuhan yang Penuh kuasa Dan yang kedua adalah Roh Tuhan Yang memberikan Nafas kehidupan Seperti Yeskel Setelah dia Bernubuat Semua tubuh Sudah siap Dan menjadi Utuh lagi Tetapi Belum Masih belum hidup Tapi dikatakan Dia yang ke sembilan Maka firmannya Kepadaku Bernubuatlah Kepala nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Dan katakanlah Kepala nafas hidup itu Beginilah Firman Tuhan Allah Hai nafas hidup Datanglah dari Keempat penjuru angin Dan berhambuslah Kedalam orang-orang Yang terbunuh ini Supaya mereka hidup kembali Sepuluh Lalu aku bernubuat Seperti pertindakannya Kepadaku Dan nafas hidup itu Masuk di dalam mereka Sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakkan Kakinya Suatu tentara Yang sangat besar Jadi Tuhan Yang memberikan Nafas hidup Kepada Makhluk yang mati ini Kepada tubuh yang mati ini Melalui rohnya Jadi firmannya punya kuasa Dan rohnya memiliki 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 hidup Sama seperti yang kita ingat Mengenai gambaran Penciptaan Adam Allah membentuk Adam Dan dari tanah Tetapi nafas Allah itu Lain dihembuskan Memberikan dia hidup Tanpa adanya roh Tuhan Dalam hidup saudara Sesuatu yang rohani pun Yang kelihatannya rohani Itu adalah Tetap adalah mati Orang Kristen Bisa Berta penampilan baik Dan hidup Tetapi di dalamnya mati Jika tidak ada roh Tuhan Dan tidak ada Keman Tuhan di dalamnya Saya pernah mengalaminya Saya tahu Saya pernah menjadi seperti orang gitu Saya menjadi orang Kristen Saya hidup Aktif sebagai Kristen Tetapi kehidupan saya mati Di dalam diri saya Tetapi ketika kita Mau mencari Tuhan Menginta pada Tuhan Tuhan Hembuskan hidupmu Dalam diriku Hembuskan roh kudusmu Dalamku Maka Tuhan akan melakukan itu Dan memberikanmu hidup Sturgeon mengatakan Bahwa terang itu Terang itu bisa ada Tetapi jika tidak Tapi jika tidak ada Mata yang melihatnya Maka tidak akan terlihat Sama seperti orang Farisi Mereka punya mata untuk melihat Tetapi Cahaya itu ada di depan mata mereka Tetapi hati mereka tidak bisa melihat Jadi roh Tuhan bekerja Ketika Ruh Tuhan bekerja Ketika perkataan Tuhan Ketika firman Tuhan diperkatakan Roh Tuhan bekerja Mereka bekerja saling beriringan Antara firman dan kuasa Dalam kitab Roma 8 Ayat 10 Dan 11 Dikatakan disitu bahwa Tapi jika Kristus ada di dalam kamu Maka tubuh memang mati Karena dosa Tapi roh adalah hidup Oleh karena kebenaran Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu Diam dalam kamu Maka kita akan membangkitkan Yesus Kita menjadi hidup Oleh karena firman Tuhan itu Kita akan hidup Karena roh Allah yang tinggal dalam kita Dan roh itu akan tinggal Dan juga akan keluar Dari kita Kepada banyak orang Dan menghidupkan banyak orang Dan penyembahan Adalah cara kita Bagaimana kita masuk Di dalam rohnya Bagaimana kita masuk Di dalam Di dalam Kehidupan rohnya Ketika kita menyembah Tuhan Maka itu Kita perlu menyembah Supaya apa Supaya kita bisa hidup Dalam firman Tuhan Dan bisa hidup Di dalam rohnya Dalam kuasanya Seperti Johannes 4 ayat 24 Dikatakan Bagaimana kita bisa bertumbuh Dengan pengajaran Akan firman Tuhan Dengan pendengarkan firman Tuhan Dan dengan pujian Penyembahan Jadi roh Tuhan Jadi roh Tuhan Dan perkataan Permantuan itu Memberi kita Pembebasan Untuk kehidupan kita Untuk pikiran kita Atitude kita Hati kita Akan memperdekakan kita Yang terindah dari semua ini Kita sekarang bertanya Kenapa Tuhan Mau melakukan ini Semua untuk kita Seperti yang dialami Ulang Israel Mereka merasa Hidup mereka Sudah terbuang Mereka merasa Hidup mereka Sudah hilang Dan tapi Tuhan Mau melakukan Masih mau menolong mereka Masih melakukan Hidup mereka Bahkan ketika Tuhan Mengatakan bahwa Banyak hal akan terjadi Dalam hidup kamu Tapi mereka tidak Mau mendengarkannya Sehingga akhirnya Mereka tidak Mau mendengarkan Apa yang Tuhan katakan Sehingga akhirnya Mereka berakhir Dalam pembuangan Ketika mereka Mereka melihat Kenyataan yang terjadi Kota mereka Sudah diruntuhkan Bait Allah Sudah dihancurkan Kehidupan mereka Sudah diambil Dari kehidupan mereka Diambil Dirampok Dari hidup mereka Kadang mungkin Mereka bertanya Kenapa Tuhan Tuhan tidak bela Baitnya Kenapa Tuhan Apakah tidak akan Mempermalukan Tuhan Kalau Tuhan Membekan Baitnya Dihancurkan Tapi hal Seini Kadang-kadang Diizinkan Tuhan Untuk terjadi Dalam kehidupan kita Supaya apa Supaya kita tahu Bahwa akulah Tuhan Kenapa diizinkan Supaya kita tahu Bahwa dialah Tuhan Yang hidup itu Coronavirus Saat ini sedang terjadi Sekiliran kita Kita berdoa Kita berdoa Biarlah melalui Coronavirus ini Bahwa Mereka akan tahu Bahwa Yesud adalah Tuhan Akan ada efeknya Buat saudara Akan ada efeknya Buat saya Tetapi tetap Kita berdoa Semua yang kita alami ini Terjadi Ada sangat penting Buat Tuhan Supaya apa Supaya mereka tahu Bahwa dia adalah Tuhan Bahwa dia adalah Tuhan Supaya kita tahu Bahwa dia adalah Tuhan Sebagai penutupnya Apa saudara Tipe tulang apa Tulang pelunjuk kah Yang cuma bisa Nunjuk-nunjuk orang Mereka harus berubah Ini berubah itu Apakah anda adalah Tulang pinggul Menyimpan semua Di dompet saudara Di pinggul saudara Tapi apa Sudara Tulang punggung Dimana saudara Adalah seorang Yang percaya Dan mengambil Permantuan dengan serius Dan dengan percaya Kepada Tuhan Apakah saudara Adalah Seorang Tulang Kuping Tulang kuping Di bagian dalam Sudara Dimana Dimana itu Menilakan firman Tuhan Dimana firman itu Melalui telinga saudara Dan Dan bergemar Dalam hati saudara Dan saudara Apakah saudara Bahkan tulang Tulang tenggorokan Sudara Tulang lidah saudara Dimana saudara Mengeluarkan firman Tuhan itu Membagikannya banyak Kepada orang Atau saudara Sudara juga adalah Tulang lutut Dimana saudara Berlutut Dan berdoa Firmannya Dan rohnya Memberi hidup Dan memberi harapan Jadi sekarang Jika saudara Merasa Mentok Saudara Sudah Merasa Habis Ingat Tuhan Belum Selesai Selamat menikmati